Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sehat Abang Dah Bajak Ketua Alhamdulillah sehat-sehat gimana sekuat Amal Allah mudah-mudahan kompetitif target semua dapil bisa terisi masih optimis ya kalau harus optimis tapi kartu begitu saya ubah masih realistis kan begini jadi kursi di setiap adaptur itu banyak jadi jangan sampai kita ini under estimate dengan komposisi kita ternyata pastanya juga lebih parah komposisinya kan oh itu dasarnya optimisnya ya soal realistisnya itu kan taktisnya ya soal itu kan soal rahasia tapi saya bertamu ke DPW Gelora ini Bajang Ketua bukan dalam rangka ingin apa istilahnya ia mengorek lebih dalam dapur soal di petunjuk DGC Sori DCS ya ada jadi DCT ada satu hal yang saat ini saya pikir cukup intens menjadi bahan diskusi publik lah atau kemudian di warung-warung kopi kemudian termasuk juga di warung-warung sempat tadi malam kita kita sebut warung-warung kopi itu sering dibahas juga soal kejabat gubernur iya kenapa ini menarik karena memang sebentar lagi masa akhir jabatan duo dokter ini Pak dokter Haji Zulkif Limansah Gubernur Gubernur dokter Haji Siti Rohmi Jalilah tepatnya 19 September kalau tidak salah persisnya begini saya ingin mengawali pertanyaan begini gelora ini kan sering dipersepsikan saya harus berangkat dari persepsi untuk mengkonfirmasi ke Bajang Ketua gelora ini kan sering dipersepsikan sebagai antitesannya PKS siap salah iya antitesan PKS ketika kemudian PKS sebentar lagi akan lengser atau berakhir masa jabatannya pertanyaan pertama saya adalah bahagia atau tidak Anda dengan itu kalau kita bicara kepemimpinan kepala daerah itu kan dia mestinya itu melewati batas-batas partai politik karena kalau di DPR RI DPRD Kabupaten Provinsi kan prinsipnya itu konsekuensi ada fungsi representasi dari orang-orang yang diwakili jadi karena itu makna kelompok makna grup dan makna partai itu menjadi kuat tapi kalau kita bicara kepala daerah maka mestinya dia melewati batas kelompok karena dia dipilih untuk bukan hanya bicara fungsi representasi tapi dia bicara tentang fungsi kepemimpinan secara umum oke oke karena itu saya lebih ingin menempatkan kepemimpinan Dr.Rusul dan Dr.Rokni itu dalam makna kemanfaatan umum kenapa saya bertanya seperti itu Bajan Ketua karena dari sisi narasi kritik begitu ini kan khususnya Bajan Ketua sendiri sering sangat eksplisit membahas soal kebijakannya termasuk soal utang kemarin itu juga berdebat soal produk dalam negeri produk luar negeri lulusan luar negeri, luar luar dalam negeri kan ini maksud saya dinamika atau drama yang tersaji bukan drama itu serius oh iya salah maksud saya ini apa ya istilahnya dinamika yang tersaji di publik maksud saya adalah publik kemudian menyimpulkan bahwa memang ada persaingan yang cukup ketat dari sisi politik antara gelora dan PKS gelora kemudian dipersepsikan disini begitu oleh Abang Nga Ketua kemudian Pak Gubernur salah satu politisian dari PKS konfrontasi yang muncul itu kemudian yang membuat saya bertanya tadi Anda bahagia atau tidak ketika dokter Zul ini selesai masa jabatannya 19 September enggak kalau maksud saya bahagia dan tidak bahagia bukan diletakkan karena dia sebagai orang yang dia karena dia bukan bukan sebagai fungsi representasi partai hmm oke oke betul jadi kalau saya ditanya dia sebagai kepala daerah tentu akan saya akan dijawab banyak bukan sebagai bukan sebagai ini ya bukan sebagai orang partai karena dia sekarang adalah kepala daerah maka mestinya kita mengarahkan dia meminta dia supaya bertindak sebagai kepala daerah bukan sebagai orang partai jadi batas partai itu ya ketika jadi DPR representasinya tapi ketika dia masuk eksekutif maka mestinya dia menjadi pelayan bagi semuanya dia menjadi pemimpin bagi semuanya bukan hanya menjadi gubernur PKS bukan hanya menjadi kepala daerah PKS tapi dia melampaui itu dia harus menjadi gubernur RITB kepala daerah bagi 5,4 juta keluarga yang ada di RITB masa jabatan 2 masa yang kepala daerah ini kan kurang lebih 3 bulan lagi ya apa yang anda harapkan sebelum benar-benar tugas memilih parkur yang senang hatim atau senang hatim senang hatim saya sih berharap ya berharap karena pasca pasca September itu kan kita akan dipimpin oleh penjabat FIBERMOL dan nanti rencananya pada bulan November 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu memperbaharui mandat kepemimpinan kepala daerah di NGB saya berharap ketika apa dua orang pemimpin kita ini menyelesaikan tugasnya nanti di September maka tidak ada masalah yang ditinggalkan kemudian dia bisa meletakkan beberapa hal-hal penting untuk membangun NGB ke depan minimal kita berharap dua pemimpin kita ini bisa memberikan fondasi yang bagus pasca kita krisis waktu gempa bumi dan COVID kemarin ya bisa di apa bisa di di berikan fondasi untuk pembangunan kedepannya hampir lima tahun masa menjabat apakah Bajan Ketua belum bisa melihat soal fondasi itu kalau saya melihat ini ya beberapa pilihan isunya saya suka misalnya ya saya berikan contoh isu industrialisasi kalau kita bicara pasca pasca membangun industri itu sebahagia cuma yang saya sering tidak sepakati itu pada detailnya teknisnya ya rencana-rencana misalnya seperti kekurangan fokus kekurangan fokus pada komoditas apa yang mestinya disentuh dan dibangun untuk industrialisasi misalnya pada pilihan soal so yang juga sering diungkapkan itu pilihan soal sampah saya sangat ini Zero Waste itu itu menurut saya memang mestinya menjadi isu dan perhatian kita bersama tapi detail pada soal intervensi Zero Waste itu menurut saya masih belum belum betul-betul menenak ke persoalan intinya Banyang Ketua ini menyebut bahwa dalam lima tahun itu yang telah dikerjakan soal tahit industrialisasi Zero Waste belum makan yang belum kita lihat yang belum kita baca itu langkah yang cukup serius antara pemerintah provinsi tentunya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendorong peran aktif dari pemerintah desa dan kelurahan dalam penanganan sampah sebentar Anda mengambil contoh Zero Waste kenapa bukan industrialisasi bisa juga karena saya hanya sekelebat saja kecurigaan saya Anda sudah berdamai barangkali karena yang saya tahu Zero Waste itu punya gagasan kalau itu kan mestinya gubernur wakil gubernur oh baik begini saja terlalu genit sebenarnya kita bahas soal program dulu tapi saya ingin fokus ke PG gubernur dulu bagian ketua ini subjektifitas anda lah soal dan analisa politik anda ada 9 nama ada 9 nama yang kita jahil pun muncul di publik mungkin ada tapi ada dua nama yang sudah masuk namanya direkom oleh beberapa kelompok masyarakat yang masuk di DPRD itu informasi yang kita dengar itu ada lalu Nikmat Zahir yang di SEPJEM DPDRI di sekretari tendarnya kemudian ada lalu gitu area untuk Pak Segda ada nama-nama lain juga sekitar tujuh nama Bambang kita sebutlah ada saya tadi mencatat itu ada Pak Hadi Gunawan diskusinya kita ada Bambang kemudian ada Nana Sujana mantan Kapolda NTB dulu kemudian ada Pak Riza Bambi Rendani yang dulu mantan Bandren kemudian ada Sesmen Pora Pak Gunawan juga masuk juga banyak lah begitu subjektifitas anda sekarang saya minta untuk menganalisa bagaimana dengan nama-nama yang kami mengumpul itu ada gak peluang salah satu nama itu memang benar bisa masuk sebagai PJ Gubernur kalau kita bicarakan pejabat ini kan kewenangannya serupa dengan gubernur terkini kalau kita bicarakan mestinya dalam demokrasi itu mandat itu sepenuhnya tumbuh dari bawah dia dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan itu dilaksanakanlah proses pemilu nah tapi karena ada kebutuhan kita untuk sampai pada pemilu yang serentak di semua daerah maka dibikinlah semacam transisi dengan adanya penjabat gubernur ini menuju pada pemilihan serentak dari semua daerah kabupaten dan provinsi tapi pada prinsip-prinsip penting bahwa rakyat mesti mengetahui pemimpinnya itu harus harus ditekankan jangan kemudian prosesnya seperti beli kucing dalam karu hanya menjadi permainan elit itulah yang sejak awal saya sampaikan jangan penjabat ini seperti gocekan-gocekan atas gocekan-gocekan elit si A ngomong begini si B ngomong begitu jangan dong prosesnya harus dibuka jadi kalau mau ya yang perlu kita dorong DPRD memanggil semua nama-nama yang disebut tadi itu diselenggarakan secara khusus panggung untuk mereka berbicara karena kewenangan mereka penuh lho mereka mengelola APBD 2023 setengahnya sejak September itu mereka juga mengelola secara penuh APBD 2024 sebentar ini menarik ini Anda menawarkan gagasan pada DPRD begitu untuk menyiapkan panggung khusus bagi mereka berdebat lah berdebat jadi supaya rakyat juga tahu nah bukan pemilih ya karena ini bukan hubungannya mereka harus memilih penjabat itu maksudnya saya begini maaf saya potong ini kan maksud saya bukan kontestasi untuk bagi rakyat memilih benar-benar tapi kewenangan penuhnya ada di presiden besok benar-benar dimana korelasi debat tersebut terhadap apa ya istilahnya masyarakat yang akan menyaksikan perdebatan apa yang akan mereka lakukan menjadi penjabat mereka akan mengelola uang rakyat uang yang kita store singgah di pom bensin kita nyumbang ke gubernur itu namanya pajak bahan bakar kendaraan kita bayar PKB kita kemudian balik nama isap rokok ya ada pajak rokok semua di collecting sama untuk membiayai APBD provinsi karena ada uang kita yang kita titipkan disana maka kita berhak untuk tahu apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin pemimpin ini jangan sampai penjabat ini menjadi pelayan elit itu secara prinsip jadi kan jangan sampai prosedur prosedur pemilihannya karena memang ini sifatnya transisi mengalahkan dan mengabaikan prinsipnya bahwa prinsipnya kepemimpinan itu untuk dan sebesar-besarnya emang muradaknya jadi jangan makanya saya selalu mengkritisi kenapa isu penjabat gubernur ini kok menjadi diskursus elit tidak ada panggung bagi rakyat untuk mengetahui pikiran-pikiran mereka apa sih yang mereka mau lakukan siapa tadi yang disebut misalnya gitu gitu mengapain sih kalau dia jadi penjabat gubernur mengapain Pak Liman mengapain sih kalau jadi penjabat gubernur walaupun kemudian tidak ada proses rakyat memilih disana tapi penting bagi rakyat dan memberikan masukan sekarang sekarang apa dasar kita untuk memberikan masukan jadi jangan sampai pemilihan pejabat ini lebih menjadi mobilisasi elit si ini dukung itu si itu dukung itu tapi kita gak pernah tahu pikiran mereka tentang daerah ini itu problematif jadi jangan sampai prosedur ini melangkahi prinsip-prinsip dasar kita dalam demokrasi revolusional jadi jadi kita orang ditagi DPRD walaupun tidak ada dalam kewajiban tapi ini semacam kewajiban etik bagi kita menjadi pelaku apa itu istilahnya demokrasi menjadi kewajiban etik bagi kita untuk menyajikan pikiran-pikiran dari semua orang ini saya sodorkan sembilan nama itu tadi Bajang Ketua karena saya ingin mengejar subjektifitas anda terhadap orang-orang itu begitu anda menawarkan soal debat kemudian perlu kita kaji berantakan ini pertanyaan saya tapi begini Bajang Ketua tapi ini harus serius nanti ya ditagi saya akan tagi saya akan tagi saya akan tagi karena dia representasi rakyat maka dia mencoba untuk menjalankan kebutuhan kebutuhan rakyat kebutuhan apa kebutuhan rakyat mengetahui siapa yang akan mengelola uangnya nanti itu kebutuhan rakyat untuk mengetahui itu oke kita berangkat dari tanpa portfolio 9 nama tadi itu ya artinya kita perlu beauty contest lah terhadap nama-nama yang muncul ini siapa yang punya gagasan terbaik biar rakyat punya pemandangan juga yang disarakan apa kira-kira menurut Bajang Ketua yang paling seksi untuk menjadi konser di samping konser pd gubernur di samping soal penghidup dan turkada jadi misalnya soal penyelesaian kawasan mandalitan itu ada momentum kita untuk tumbuh tapi per hari ini tampaknya mandalitan ini masih belum menjadi tambang emas buat bentuk jadi kalau kita bicara tambang emas itu kenapa saya bilang tambang emas kalau di Bali ya sektor pariwisata itu sektor pariwisata itu berkontribusi setara dengan tambang emas ini nilainya nilainya itu sekarang 18.000 nah disini masih belum sampai pada itu cenderung tidak ada perbedaan antara ada mandalitan dan tidak ada mandalitan dari sisi nominal kalau ini bisa terjadi manfaatnya asyad kenapa sih kan perbedaannya antara sektor tambang dan sektor pariwisata kalau di sektor tambang itu kan dia padat modal tapi serapan tenaga kerjanya sedikit tapi di sektor pariwisata dia padat karya itu industri yang begitu sibuk dan melibatkan banyak orang ini butuh diskusi khusus iya dong tapi karena memang kita mahal ini adalah PJ Gubernur saya tarik lagi ke PJ Gubernur jadi ini tugas dari PJ Gubernur selain soal pemiru tugas besarnya itu adalah membereskan tambang emas saya setuju itu saya setuju tambang emas mandalipu saya setuju soal itu lebih detailnya saya akan ajak anda diskusi lagi balik lagi kita ke soal apa namanya tadi PJ Gubernur konkret saja saya tanya anda lebih setuju apakah putra daerah atau luar daerah pengen sih kita nonton dulu nonton dulu ya nonton dulu ya nonton dulu ya nonton dulu mereka ngomong bahwa soal ada unsur subjektif ada kedekatan putra daerah itu kan gak bisa tapi jangan salipai unsur subjektif itu mengalahkan objektifitas kita jadi kita tonton dulu mereka ngomong apa dan mereka mau ngapain kalau kira-kira skornya sama ya kita mendahulukannya itu unsur subjektif kita apakah kita ada teman akrat kita ya bicara soal teman akrat Pak Wari gak punya orang untuk menjadi gubernur biasanya dia gak pernah cawe-cawe itu jawaban kader atau jawaban beneran beneran ya tapi memang gak ada ya momentum PG gubernur ini juga apa ya kita sebut sebagai momen krusial krusial kenapa krusial nakkoda kita pasti berubah yang jelas kebijakan bisa jadikan banyak berbeda apa yang harus dipertahankan dari perjalanan kiprah Zubrohmi selama 4 tahun oleh PG gubernur yang menurut anda bagus untuk dipertahankan oleh gubernur soal ini nakkoda beda bisa jadi pemikiran beda loh bisa semua-semuanya diganti semua kan gimana ada yang menarik kalau bisa dipertahankan oleh PG gubernur kan sebenarnya secara ano ya secara secara teknis perencanaan gubernur yang sekarang ini mesti menyiapkan bahan untuk mendapatkan apa yang mesti dilakukan supaya tidak terjadi semacam apa itu jangan sampai penjabat gubernur ini seakan-akan karena dia kan gak memegang mandat ya sebenarnya gak memegang mandat langsung dari lahir jadi jangan sampai seakan-akan penjabat ini menolak semua kebijakan yang ada dari pemikir sebelumnya jadi yang sekarang Pak Zul dan Dr. Romi ini mesti menyiapkan perencanaan saya agak lupa itu istilah teknisnya itu menyiapkan dokumen perencanaan yang akan dilakukan untuk ya semacam LPGMT-nya lah untuk 2 tahun apa 2 tahun penjabat gubernur sehingga transisi ini ini ada kebenaran kalau saya yang ingin saya dorong lebih penjolkan penjabat semua di kabupaten kan sebagian juga penjabat yang saya harapkan menjalankan peran pemerintah provinsi ini sebagai koordinator bagi pemerintah kabupaten karena sebenarnya yang penyarakan sebentar itu konteksnya dilakukan oleh pemerintah kalau masih perlu ditingkatkan masih perlu ditingkatkan agak sama ah sebelum saya tutup ini Bajang Ketua 30 menit rupanya cepat sekali berlalu makanya saya ingin berepisode nanti untuk berikutnya sebelum saya tentu apa anda yakin ini subjektifitas anda yang saya minta apakah anda yakin PKS tidak kan cawe-cawe dalam PJ anda kan eks-PKS enggak tahu enggak tahu enggak tahu tapi setiap orang kan punya hasrat terhadap power setiap orang itu rumusnya setiap orang dan setiap kelompok itu punya intensi terhadap power terhadap kekuasaan siapapun dia selama dia masih makan nasi dalam kadernya yang tertentu saya memaknai jawaban anda sebagai ada upaya terima kasih Bajang Ketua kita sambung lagi lain waktu saya tantang anda bicara lagi soal mandalika sebagai tambang mas di podcast berikutnya insyaallah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih